Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan rendungan firman Tuhan pada KKR malam hari ini dengan satu tema, Kristus di dalam kitab bilangan. Dan pada malam hari ini kita sama-sama belajar yaitu mengenai batu karang yang mengeluarkan air. Batu karang yang mengeluarkan air. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa KKR pada kesempatan kali ini diambil dengan sumber dari buku yang diterbitkan literatur gereja kita. Yang buku ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Taiwan dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang buku ini berjudul Kristus di dalam kitab bilangan. Dan menyampaikan kepada kita semua mengenai perlambangan-perlambangan tentang Kristus yang ada di dalam kitab bilangan. Bahwa ada delapan perlambangan Kristus di dalam kitab bilangan. Tapi kita pada KKR kali ini kita tidak membahas delapan-delapannya, kita membahas mungkin sekitar empat. Kita telah membahas mengenai nazir yang dikhususkan bagi Allah dan kemudian mana yang jatuh bersama dengan embun. Yang kita telah sama-sama dengar disampaikan oleh pendeta Apolos pada hari pertama dan hari yang kedua. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai batu karang yang mengeluarkan air. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan perjalanan, kita akan selain mempersiapkan entah mengenai kendaraan yang kita pakai atau mengenai rute yang kita tempuh, kita juga akan memikirkan mengenai apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Terkhususnya mungkin kalau misalnya kita melakukan perjalanan ini adalah melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan milik kita sendiri, dengan menggunakan mobil. Kita tentu akan memikirkan mengenai apa yang kita makan dan kita minum di dalam perjalanan tersebut. Karena walaupun perjalanan kita itu bukanlah sebuah perjalanan melalui tempat yang sunyi di mana tidak ada orang yang menjual makanan, minuman. Tetapi tidak semua tempat itu bisa memenuhi kriteria kita mengenai makanan dan minuman yang bisa kita minum, yang bisa kita konsumsi. Saya ingat ketika saya melakukan perjalanan, awalnya ketika pertama saya melakukan perjalanan, saya itu tidak mempersiapkan makanan dan minuman. Saya pikir kita kan tidak akan melalui tempat yang sunyi, kan ada banyak warung-warung, ada banyak yang menjual makanan dan minuman. Nah terus kemudian kita mulai berjalan, saya mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil bersama dengan beberapa orang yang bersama-sama dengan saya dan kita sama-sama melakukan perjalanan cukup lama juga. Nah ketika sudah waktunya, sudah waktunya untuk makan, sudah waktunya untuk minum, kita akhirnya berhenti di satu tempat dan kemudian kita makan di situ. Makanannya mengecewakan, tidak enak, harganya mahal. Dan minuman juga sama, minuman juga yang kita inginkan, yang kita bisa minum itu tidak ada di situ. Atau kalaupun ada, ada minuman, minuman itu kebersihannya itu tidak sesuai dengan standar kita. Kebersihan dari air tersebut, air itu tidak ada di bawah dari standar yang biasa kita minum. Sehingga sangat kesulitan, minum pun juga terpaksa. Karena kalau tidak minum, ya susah, haus. Nah dari situ ketika melakukan perjalanan, maka salah satu yang dipersiapkan, ya itu pasti adalah mengenai apa yang kita makan dan kita minum ketika kita melakukan perjalanan tersebut. Bangsa Israel, bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun. Mereka melakukan perjalanan di Padanggurun, keluar dari Tanah Mesir sampai masuk ke Tanah Kanaan. Dan kita sama-sama ketahui bahwa mereka bisa melakukan perjalanan selama 40 tahun begitu lama, itu adalah karena mereka telah melakukan satu kesalahan. Mereka sebenarnya telah sampai di perbatasan Tanah Kanaan dua tahun setelah mereka keluar dari Tanah Mesir. Tetapi kemudian ketika mereka di perbatasan Tanah Kanaan, mereka menolak untuk masuk ke dalam Tanah Kanaan oleh karena laporan daripada para pintai. Sehingga mereka memberontak terhadap Musa, mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka mau memilih pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Tanah Mesir. Dan itu membuat Tuhan murka. Sehingga dari situ mereka mendapatkan hukuman bahwa Tuhan menolak orang-orang Israel yang berusia dewasa ketika keluar dari Tanah Mesir. Tuhan tolak mereka masuk ke Tanah Kanaan. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan selama 38 tahun lagi. Untuk apa? Untuk menghabiskan semua orang dewasa yang keluar dari Tanah Mesir. Sehingga selama 38 tahun mereka melakukan perjalanan satu persatu orang-orang dewasa yang keluar dari Tanah Mesir. Mereka semua mati di Padanggurun. Dan yang masuk ke Tanah Kanaan itu adalah orang-orang Israel yang ketika keluar dari Mesir itu masih anak-anak, masih remaja dan orang-orang Israel yang lahir di Padanggurun. Itulah mereka yang masuk ke Tanah Kanaan. Dan tentu saja selama mereka melakukan perjalanan 40 tahun, ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yaitu mengenai makanan dan minuman. Mengenai makanan, kita telah sama-sama belajar kemarin malam bagaimana Tuhan memberikan mana. Selama 40 tahun setiap harinya dari hari pertama sampai hari ke-6, setiap paginya selalu ada mana di perkemahan orang-orang Israel. Dan mereka pungut, mereka bisa olah mana tersebut selama 40 tahun. Bagaimana dengan minuman, bagaimana dengan air untuk kebutuhan hidup mereka. Air untuk kebutuhan hidup kita, itu kita bukan hanya pakai untuk minum. Apalagi bagi orang-orang Israel pada saat itu yang keluar dari Tanah Mesir, mereka itu juga membawa ternak, mereka membawa lembu, kambing, domba, onta, keledai. Binatang-binatang ini juga membutuhkan air untuk minum mereka. Dan bukan hanya air untuk minum, tetapi juga air itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan mereka. Entah mencuci pakaian, entah untuk mandi, untuk membersihkan perkakas-perkakas atau membersihkan hal-hal barang-barang yang perlu mereka bersihkan. Tentu dibutuhkan air yang banyak. Dan bahkan mungkin kalau misalnya antara makanan dan minuman, antara kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan air setiap harinya, bagi orang-orang Israel, setiap harinya itu lebih banyak membutuhkan air. Sama seperti kita, kalau kita sama-sama hitung satu hari, penggunaan kita air dan makanan, air itu kita pakai untuk mandi, kita pakai untuk mencuci baju, kita pakai untuk mencuci piring, kita mungkin pakai untuk membersihkan rumah, kita juga pakai untuk minum. Kalau misalnya kita hitung untuk minum saja, kita minum sehari mungkin 2-3 liter. 2-3 liter kita minum setiap harinya. Makanan, kita makan, mungkin ada yang makan 2 kali, ada yang makan 3 kali. Kalau kita lihat kebutuhan akan air itu lebih besar daripada kebutuhan akan makanan setiap harinya. Dan dari mana orang-orang Israel itu mendapatkan air tersebut selama 38 tahun atau selama 40 tahun mereka melakukan perjalanan di Padanggurun. Kalau kita sama-sama melihat di dalam perjanjian lama di dalam kitab Taurat, di situ dicatatkan ada beberapa peristiwa di mana Tuhan memberikan air kepada orang-orang Israel. Peristiwa yang pertama ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah hari yang ketiga, sesudah mereka menyeberang Laut Teberau. Dicatatkan di dalam kitab Keluaran Pasal yang ke-15, di mana setelah tiga hari mereka melakukan perjalanan, mereka sampai di tempat di mana di situ ada mata air, tetapi mereka tidak bisa meminum air yang ada di situ karena pahit rasanya. Sehingga mereka menamakan tempat itu marah. Tapi karena pertolongan daripada Tuhan, maka air itu yang tadinya pahit, itu menjadi manis sehingga mereka bisa konsumsi, mereka bisa minum. Dan kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, mereka sampai di Elim, di mana dikatakan di situ di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka mendapatkan air dari mata air yang mereka temukan ketika mereka melakukan perjalanan. Tapi apakah 40 tahun mereka melakukan perjalanan itu selalu mereka mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan akan air, itu adalah dari mata air yang mereka temukan. Kalau kita sama-sama mencari tahu mengenai rute perjalanan daripada orang-orang Israel, selama mereka keluar dari Tanah Mesir menuju ke Tanah Kanaan, mereka itu melalui jalur yang tidak biasa. bahwa jalur yang mereka gunakan itu adalah jalur yang tidak lazim. Karena kan seperti kita sangkat ini ya, ketika kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Timur ya misalnya ya, dari Tangerang menuju ke Surabaya. ada jalur-jalur yang secara umum dipakai, jalur Pantura atau mungkin jalur Selatan, jalur Pantai Selatan atau melalui jalur Tengah. Ada jalur yang secara umum dipakai oleh orang-orang dalam melakukan perjalanan. Nah, demikian juga pada saat itu, dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan, itu ada jalur yang umum dipakai. Dan orang-orang pada saat itu ketika melakukan perjalanan, umumnya menggunakan jalur sungai. Menggunakan jalur yang dekat dengan sumber air. Tapi orang-orang Israel melakukan perjalanan, itu adalah melalui jalan yang tidak lazim. Karena mereka melakukan perjalanan itu adalah melalui padang gurun. Biasanya orang kalau kita lihat di dalam peta di Alkitab, kalau kita menggunakan Alkitab buku di belakang, kita akan bisa temukan peta Mesir dan kemudian Tanah Kanaan ada di sebelah utara. Biasanya orang itu akan melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke utara, menyusuri laut dan kemudian sungai. Tapi orang Israel mereka itu pergi ke selatan. Dan oleh karena itulah kalau kita lihat di dalam kitab keluaran, ketika Firaun mendengar orang Israel menuju ke selatan, Firaun mengambil kesimpulan orang Israel itu tersesat. Sehingga kemudian mereka menyiapkan, dia menyiapkan pasukannya mengejar orang Israel. Bermaksud untuk membinasakan orang Israel. Karena orang Israel itu melakukan perjalanan menempuh jalur yang, bukanlah sebuah jalur yang biasa ditempuh oleh orang ketika melakukan perjalanan. Mereka itu menuju ke Padanggurun. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab keluaran, bilangan, ulangan, orang-orang Israel itu dalam melakukan perjalanan, banyak menemukan Padanggurun. Mereka tinggal di Padanggurun Sinai, di kaki Gunung Sinai. Mereka melintasi Padanggurun Sin. Mereka juga melintasi Padanggurun Paran. Mereka juga melintasi Padanggurun Zin. Karena daerah yang ada di selatan, itu adalah daerah Padanggurun. Dan ketika mereka melakukan perjalanan, apakah selalu mereka menemukan mata air? Di dalam Alkitab, hanya disebutkan mengenai marah dan elim. Inilah mata air yang mereka temukan. Setelah itu, bagaimana mereka mendapatkan air? Di dalam keluaran pasal yang ke-17, dicatatkan mengenai peristiwa di Masa dan di Meribah, yaitu di daerah Rafidim. Di situ mereka kehabisan air, dan kemudian mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar dengan Musa. Dan kemudian pada saat itu Tuhan memberikan air kepada mereka, yaitu melalui Gunung Batu Karang. Ada satu Gunung Batu Karang di Horeb, yang kemudian Musa dengan menggunakan tongkat, tongkat ini adalah tongkat daripada Harun, yang dipakai ketika tulah pertama dijatuhkan kepada orang-orang Mesir. Musa memukul Gunung Batu Karang itu dengan tongkat tersebut, dan kemudian keluarlah air dari Gunung Batu itu. Dan kemudian mengenai peristiwa orang Israel kekurangan air, itu kembali dicatatkan setelah 38 tahun berlalu, yaitu di dalam kitab bilangan. Jadi ketika di dalam kitab bilangan, pasal yang ke-20, di situ diawali dengan sebuah catatan mengenai kematian daripada Miriam. Bahwa Miriam akhirnya mati di Padanggurun Zin dalam bulan yang pertama. Berapa tahun sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, memang tidak dicatatkan. Tetapi kalau kita sama-sama lihat, kalau kita sama-sama perhitungkan dari kitab keluaran sampai pada kitab bilangan, pasal yang ke-20, itu sudah berlalu puluhan tahun, hampir 40 tahun sudah berlalu. Bahwa di dalam kitab bilangan, pasal yang ke-20 ini adalah orang-orang Israel generasi kedua, yaitu orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir ketika mereka berusia anak kecil atau ketika mereka masih remaja, atau orang-orang Israel yang lahir di Padanggurun. Kebanyakan orang-orang Israel generasi yang pertama itu sudah mati. Dan di sini matilah Miriam, dan kemudian dikuburkan di Padanggurun Zin. Dan kemudian di dalam kitab bilangan, pasal yang ke-20, dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-13, di situ dicatatkan mengenai peristiwa namanya sama yaitu Meribah. Tetapi Meribah ini adalah terletak di Padanggurun Zin. Sementara Meribah yang ada di dalam kitab keluaran pasal yang ke-17, itu adalah di Padanggurun Zin. Walaupun namanya sama, tetapi tempatnya adalah berbeda. Dan di situ bangsa Israel, mereka tidak mendapatkan air, mereka bertengkar dengan Musa, dan kemudian Musa menghadap Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengambil tongkat, tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakamu menyuruh umat berkumpul, dan kemudian dengan tongkat ada di tangan, Musa diperintahkan untuk mengatakan kepada bukit batu itu, untuk diberikan airnya. Tempatnya berbeda. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, supaya Musa mengatakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Ada satu bukit batu yang ditunjukkan oleh Tuhan secara khusus, yang Musa ketahui. Ketika Tuhan katakan bukit batu itu, Musa dan Harun tahu, bukit batu mana yang ditunjuk oleh Tuhan. Kenapa Musa bisa tahu? Paulus memberitahukan kepada kita semua. Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab 1 Korintus Pasal yang ke-10. 1 Korintus Pasal yang ke-10. Dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus Pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Di sini Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus mengenai perjalanan daripada orang-orang Israel di Padanggurun. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tentang makanan dan minuman, Tuhan memberikan kepada mereka makanan rohani. Makanan rohani ini dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun, yaitu mana yang jatuh bersama dengan embun setiap paginya, dari hari pertama sampai hari ke-enam. Dan mereka minum minuman rohani yang sama, yaitu minum dari air yang keluar dari batu karang rohani. Digunakan kata rohani, makan makanan rohani, minuman rohani, batu karang rohani. Ini bukanlah rohani dalam arti roh, dunia roh. Bukan. Tetapi kata rohani di sini maksudnya adalah berasal dari kuasa Tuhan. Makanan rohani, makanan rohani itu maksudnya adalah makanan yang berasal dari kuasa Tuhan. Itu makanan yang mereka dapatkan oleh karena mujijat dari Tuhan. Yaitu apa? Mana. Seperti yang kita sama-sama pelajari kemarin malam. Mana itu adalah sebuah mujijat. Karena mana tersebut dipungut oleh orang Israel dari atas tanah. Kita pernah memungut makanan dari atas tanah, berani kita makan. Tapi itu yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun. Mereka pungut mana itu dari atas tanah setiap paginya. Tapi makanan itu walaupun dipungut dari atas tanah, memberikan kesehatan bagi mereka. Dan mana itu ketika matahari bersinar, mana yang tidak terpungut hilang begitu saja. Jadi orang Israel itu setiap pagi tidak perlu menyapu, membersihkan sekitar perkemahan mereka, membersihkan mana yang tidak terpungut, tidak. Bahwa ketika matahari bersinar, mana itu hilang, lenyap begitu saja. Dan setiap pagi selalu ada muncul mana yang baru, di perkemahan daripada orang Israel. Dan ketika orang Israel berpindah, melakukan perjalanan, mana itu tidak muncul lagi di tempat, di mana awalnya orang Israel ada. Tetapi mana itu akan selalu muncul, di mana orang Israel berada. Ketika orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, mana itu akan turun di kaki Gunung Sinai. Ketika orang Israel pindah, melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan kaki Gunung Sinai, tidak akan ada lagi mana turun di kaki Gunung Sinai. Mana itu akan turun, di mana orang Israel berada. Itu adalah sebuah fenomena yang di luar daripada nalar. bagaimana bisa ada makanan yang muncul begitu saja dan dipungut oleh orang Israel dan memberikan kesehatan walaupun dipungut dari atas tanah. dan ketika matahari bersinar yang tidak terpungut itu hilang, ketika disimpan berulat dan berbau busuk, tapi pada hari ke-6 dipungut bisa menghasilkan dua kali lipat, hari ke-7 disimpan itu tidak berulat dan berbau busuk. itulah makanan rohani, yaitu makanan yang berasal dari kuasa Tuhan. dan minuman juga sama, air yang mereka minum, yang mereka pakai untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, itu adalah air minuman rohani yang berasal dari batu karang rohani. Itu keberadaan batu karang tersebut adalah sebuah mujijat, berbeda dengan batu karang pada umumnya. Kenapa? Karena batu karang itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. 40 tahun orang Israel itu selalu mendapatkan air dari batu karang yang sama, yang mengikuti mereka mulai dari keluaran pasal yang ke-17, dari Masa dan Meribah, mengikuti mereka senantiasa di dalam perjalanan daripada orang Israel, sampai 40 tahun. itulah yang disebut dengan batu karang rohani. Dan batu karang rohani itu dikatakan oleh Paulus, batu karang itu ialah Kristus. dan disampaikan di dalam ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. bahwa apa yang dicatatkan di dalam kitab bilangan, di dalam kitab keluaran, ulangan, mengenai orang Israel, menjadi sebuah contoh bagi kita. termasuk bagaimana mereka mendapatkan makanan-makanan rohani setiap harinya, dan mendapatkan minuman rohani dari batu karang rohani, yaitu Kristus, itu adalah merupakan sebuah contoh bagi kita. Sebuah contoh, yaitu satu gambaran bagi kita semua, supaya kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah diperbuat oleh orang-orang Israel. Dari sini kita sama-sama tahu bahwa batu karang yang rohani, batu karang rohani, yang mengeluarkan air, yang memberikan air bagi orang-orang Israel, selama 40 tahun mereka melakukan perjalanan di Padanggurun, itu adalah sebuah keajaiban, sebuah mujijat, sama seperti mana. Sama seperti mereka mendapatkan makanan setiap harinya, yaitu mana yang jatuh bersama dengan embun, demikian juga mereka mendapatkan air, yaitu dari batu karang, yang senantiasa mengikuti mereka, kemanapun mereka melakukan perjalanan, selama 40 tahun. Dan Paulus katakan batu karang itu adalah Kristus. Apa yang terjadi di dalam kitab bilangan pasal yang ke-20, menjadi satu pengajaran bagi kita semua. Dan kita sama-sama lihat, kita lihat di dalam kitab bilangan pasal yang ke-20, bilangan pasal yang ke-20, dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-13. Bilangan pasal 20, ayat 2 sampai ke-13. Kita baca perbagian, yang pertama kita sama-sama baca di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Bilangan pasal 20, ayat 2 sampai ayat 5. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arah, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Di sini bangsa Israel bersungut-sungut, dan bukan hanya bangsa Israel bersungut-sungut, tetapi perkataan ini disampaikan oleh orang-orang Israel, di dalam pertengkaran mereka dengan Musa. Bahwa pada saat itu, sebenarnya ada sebuah pertengkaran, antara orang Israel dengan Musa. Tetapi di dalam kitab bilangan itu, tidak dicatatkan apa yang dikatakan oleh Musa, pada saat pertengkaran itu terjadi. Tetapi pada saat pertengkaran itu, yang keluar dari orang-orang Israel adalah kata-kata yang tidak menyenangkan. Kata-kata mereka yang pertama, bahwa menurut mereka, saudara-saudara mereka yang mati binasa di hadapan Tuhan, mati binasa di padang gurun selama 38 tahun mereka melakukan perjalanan, mati binasa ketika peristiwa anak lembu emas, mati binasa ketika peristiwa ular tembaga, mati binasa oleh karena api Tuhan, mati binasa ketika peristiwa pemberontakan datan, korah dan abiram, yang dicatatkan di dalam kitab keluaran, kitab bilangan, nasib daripada mereka yang mati binasa itu, lebih baik dibandingkan nasib mereka yang hidup saat ini. Padahal, kenapa mereka bisa mati di padang gurun? Karena Tuhan menolak mereka. Tapi ketika mereka, ketika orang-orang Israel tidak mempunyai air, mereka bertengkar dengan Musa sampai mengatakan bahwa saudara-saudara kami yang mati ditolak oleh Tuhan, itu nasibnya lebih baik dibandingkan kami. Itu yang pertama yang mereka katakan. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat, Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Bahwa mereka mengatakan bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir, melakukan perjalanan di padang gurun, itu adalah tujuannya supaya mereka mati di padang gurun. Bahwa supaya mereka mengalami celaka. Menurut mereka, Musa membawa mereka ke tempat celaka. Karena 38 tahun mereka berkeliling dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Mereka membongkar, mereka membangun kemah, mendirikan kemah, lalu kemudian setelah beberapa waktu mereka pindah, mereka harus membongkar kemah mereka, kembali menatap diri mereka, kembali menatap perlengkapan mereka, dan kemudian melakukan perjalanan. Perjalanan itu tidak tahu apakah sehari, dua hari. Lalu kemudian mereka kembali ada di satu tempat, mereka membangun kembali kemah mereka, setelah beberapa waktu mereka kembali harus membongkar, mereka kemudian kembali harus melanjutkan perjalanan. Dan satu waktu, air yang biasa keluar dari batu karang, yang mengikuti mereka, itu kemudian berhenti, berhenti mengeluarkan air. Dan saat itu mereka bertengkar dengan Musa. Mereka mungkin berdebat sampai kemudian akhirnya, dari tadinya protes, berdebat sampai kemudian akhirnya bertengkar dengan Musa. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sama-sama melihat bahwa perjalanan mereka di Padanggurun ini adalah perjalanan kehidupan kerohanian kita. Kita sebagai orang-orang Israel secara rohani, kita itu melakukan perjalanan rohani di dalam mengikuti Tuhan. Perjalanan rohani kita itu adalah di dalam dunia. Saat ini kita sedang melakukan perjalanan rohani, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah surgawi. Dan di dalam kita melakukan perjalanan rohani di dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, sama seperti orang-orang Israel. Mereka yang melakukan perjalanan itu, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus berjalan. Saat ini kita bisa mengetahui mereka itu berjalan 38 tahun lagi dari sejak mereka ada di perbatasan tanah kanaan. Atau 40 tahun sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka, orang Israel yang saat itu menjalani, mereka tidak tahu. Mungkin terkhususnya orang-orang Israel yang lahir di Padanggurun. Ketika mereka lahir, mereka belajar berjalan, mereka mulai bisa memahami, mereka berjalan, mereka tahunya di perjalanan. Dan berapa tahun mereka harus berjalan, mereka tidak tahu. Kita bisa mengetahuinya karena dicatatkan di dalam Alkitab, mereka berjalan 40 tahun. Tapi mereka yang menjalani, berapa lama mereka tidak tahu. Dan demikian juga kita. Berapa lama kita harus melakukan perjalanan rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari mulai kita dibaptis sampai kita meninggal. Berapa lama itu? Kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita harus melakukan perjalanan rohani. Kita masing-masing. Ada yang singkat, ada yang panjang. Dan kemudian apa lagi yang terjadi? Mereka melihat, satu persatu generasi awal itu meninggal. Itu adalah hal yang, sebenarnya hal yang alami, hal yang wajar. Setiap orang pasti mengalami kematian. Tapi di dalam kehidupan kita pun juga sama. Bukan mengalami kematian secara jasmani, tetapi mengalami kematian secara rohani. Di mana kita melihat satu persatu, saudara-saudari si iman kita, ada yang mungkin dulu dibaptis bersama dengan kita, mengikuti katekisasi bersama dengan kita, satu kelas bersama dengan kita, tumbuh bersama di dalam pemuda. Tapi kemudian saat ini dia sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Bukan karena meninggal, tetapi karena meninggalkan gereja. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang biasa. Seperti orang-orang Israel pada saat itu, mereka melakukan perjalanan, mereka melihat satu persatu meninggal-meninggal, terakhir mereka melihat Miriam, saudara daripada Musa meninggal. Meninggal di Padanggurun. Demikian juga kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, melakukan perjalanan rohani, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat satu persatu, saudara-saudara si iman kita meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka kemudian berpindah keyakinan, mereka meninggalkan gereja. Dan bukan hanya jemaat biasa, tetapi juga tidak sedikit, ada juga hamba-hamba Tuhan, ada juga yang kita lihat adalah aktivis-aktivis di dalam gereja. Mereka juga kita lihat meninggalkan gereja. dan yang mereka lihat, mereka ada di Padanggurun. Padanggurun itu bukan tempat menabur, bukan tempat yang enak, tanpa pohon arah, anggur, atau delima. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam perjalanan kita, mengikuti Tuhan. Dikatakan Tuhan itu tidak menjanjikan langit selalu biru, matahari selalu bersinar. Tuhan tidak menjanjikan keadaan selalu baik. Dan demikian juga ketika kita mengikuti Tuhan, di dalam perjalanan kita, kehidupan kita, banyak penderitaan, dan kesukaran yang kita alami. Walaupun kita sudah melayani Tuhan. Walaupun kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bekerja bagi Tuhan, tetap aja, bangkrut-bangkrut, sakit-sakit. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan sembuhkan, tapi tidak lama kemudian meninggal. Atau, kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong berikan mujijat. Tidak mengalami hal tersebut. Sakit ya terus bertambah parah, sampai kemudian akhirnya meninggal. Itu bukan tempat yang baik. Perjalanan kita, perjalanan kerohanian kita, itu sama seperti di Padanggurun. Sama seperti orang Israel melakukan perjalanan di Padanggurun. Dan kemudian apa yang terjadi? Batu karang yang ajaib, mengikuti mereka, yang setiap hari mengeluarkan air, untuk memenuhi kehidupan mereka, berhenti tidak mengeluarkan air. Batu karang itu masih ada, tetap ada, di tempatnya, tapi tidak mengeluarkan air lagi. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita juga sama, dalam kehidupan kerohanian kita, sebagai jemaat ya. Kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan lagi air dari Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mendapatkan kesegaran, kita tidak lagi mendapatkan pemenuhan, kebutuhan, rohani kita, ketika kita ada di dalam gereja. Ketika kita datang ke gereja, berkebaktian, melakukan pelayanan di dalam gereja, yang kita rasakan, bukannya kita merasa suka cita, tetapi kita merasa berat. Kok apa-apa saya, apa-apa saya. Kita merasa kita tidak mempunyai pertumbuhan, kita merasa kita tidak mempunyai, seperti minum air, mendapatkan sebuah kesegaran. Ketika kita datang ke gereja, rasanya hambar. Itu juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya, apa yang dialami oleh orang-orang Israel, secara rohani itu kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Dan tidak, bukanlah satu hal yang mustahil. Kita kan bisa bersungut-sungut dan bertanya, bertanya-tanya, bertengkar dengan hamba Tuhan. Sama seperti orang Israel bertengkar dengan Musa. Dan mempertanyakan, benar enggak sih gereja ini adalah gereja milik Tuhan? Kalau gereja ini gereja milik Tuhan, kok kenapa banyak, tadi banyak yang meninggalkan gereja, banyak yang berpaling. Kalau gereja ini adalah gereja milik Tuhan, kenapa kita bergereja di sini, kok hidup kita malah berat, sakit ya sakit. Kita berdoa, Tuhan tidak kabulkan, Tuhan tidak pulihkan kesehatan kita. Benar enggak sih? Atau jangan-jangan, seperti orang Israel katakan, jangan-jangan kamu bawa kami ke Padanggurun ini, supaya kami mati di sini. Jangan-jangan, para hamba Tuhan ini mengatakan, gereja Yesus Jati adalah gereja yang menyelamatkan. Itu sebenarnya hanyalah untuk kepentingan pribadi. Sungut-sungut itu, bisa saja muncul dalam pikiran kita. Dan biarlah dalam sesi pertama ini menjadi satu perenungan bagi kita semua. Bisa saja hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan perjalanan di Padanggurun ini.